Bersambung Rabu pagi, terjadi kecelakaan melibatkan bus PO Haryanto dan truk kontainer di gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bus Pernopol B-7026 BGA diduga melaju kencang dari arah timur menuju Jakarta. Sopir bus diduga hilang kendali hingga menabrak truk Pernopol DK-8799 BCU yang sedang berhenti melakukan transaksi di Tol. Kejadian tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian depan sisi kanan bus hingga kaca pecah dan kepala bus penyok. Sementara untuk truk kontainer rusak pada bagian belakang hingga pintu terlepas sebagian. Tidak ada penumpang dalam bus. Bus hanya diisi tiga orang yakni sopir bus, sopir cadangan, serta kenek bus. Sopir cadangan bus tidak mengalami luka. Sementara sopir bus dan keneknya mengalami luka dan dibawa ke RSUD Tukurejo untuk pertolongan medis. Bagaimana kalau tidak mengalami luka, baru saja sampai sana. Tidak ada penumpang, tidak, tidak. Itu nabrak apa Pak? Nabrak boki itu Mas. Nabrak boki itu Mas? Ya, wes. Kan pusing nabrak boki, hadirnya menangutup. Ya, sih. Langsung naik ke separator Pak tadi Pak? Iya. Ini nabrak. Ada penumpang Pak? Pasang. Pasang apa ini Pak? Dari mana Pak? Mau ke Tangerang. Mau ke Tangerang? Ngambil penumpang Pak? Iya. Kalau yang. Rencananya kok ada? Iya. Kerusakannya sampai saat ini belum kita taksir. Yang jelas pasti banyak ya. Tapi alhamdulillahnya, korbannya luka ringan. Dari pihak busnya, supir dan kermatnya. Jadi sekali lagi tidak ada yang meninggal dunia. Jadi ini benar-benar himen error dan korbannya luka ringan. Bukan orang luka ringan. Itu aja. Bursa logisinya yang pertama tadi saya tanya sempat ke supir cadangan. Katanya baru habis ngobrol. Jadi kurang antisipasi katanya. Sementara tadi dari pihak saya, dari security yang gagal di gerbang Kali Kangkung. Memang kendaraan itu datang dari arah timur itu dalam kecepatan yang cukup tinggi. Yang seharusnya menjelang gerbang itu mereka sudah mengkurangi kecepatan. Tapi ini masih pelajunya yang cukup kencang lagi. Hingga siang hari ini, bus sudah dievakuasi dan lalu lintas tol Kali Kangkung sudah kembali nur. Daniel Holi dan Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa.